Ngabu Burit suatu istilah bagi masyarakat Sunda dalam mengisi waktu luang sore hari. Dalam bulan Ramadan ini, Ngabu Burit menjadi aksi menjelang buka puasa. Misalnya berkumpul-kumpul di alun-alun sambil bermain. Tradisi Ngabu Burit seperti yang dilakukan warga kota Tasik Melaya ini sudah berjalan puluhan tahun. Banyak anak-anak menikmati sosialisasi semacam ini dengan cara yang hampir sama setelah mereka lelah bermain, bernyanyi, ataupun berolahraga. Mereka kemudian berbelanja makanan ringan untuk berbuka puasa. Menjelang azan maghrib, banyak juga diantara mereka menggunakan waktunya dengan membaca buku sewaan seharga 50-100 rupiah. Beberapa buku komik yang sedang trendy dari ibu kota banyak juga ditemui di sini seperti Candy Candy atau Doraemon. Majalah anak-anak atau komik Han Christen Anderson ataupun buku silat Jepang dan silat tanah air termasuk buku yang dibaca oleh anak-anak itu. Kebanyakan buku persilatan, buku persilat seagam. Tradisi ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa untuk menyewakan mainan elektronik semacam game watch, serta para penjual makanan ringan tradisional, sampai makanan berplastik hasil industri, serta penjual cintramata. Tradisi ini juga diikuti oleh para orang tua sambil mengasuh putra-putri mereka. Anak-anak itu mereka biarkan berjalan-jalan di putaran berbatu untuk kesehatan yang dibuat dua tahun lalu di sekitar kompleks olahraga lapang dadaha Tasik Melaya. Atau di samping gelangang olahraga Sukapura dan gedung Susi Susanti. Ada juga di antara anak-anak itu yang naik delman sewaan dengan membayar ongkos 200 atau 300 rupiah per orang untuk sekali jalan. Memang satu hal yang sangat bergembira sekali bagi masyarakat Tasik Melaya, khususnya Kota Tasik Melaya bahwa pada setiap tahun dengan... Pemdata Tasik Melaya telah menyediakan tiga lokasi untuk ngabuburit. Pertama di lapangan olahraga dadaha, atau di taman bunga depan pendopo kabupaten, atau di taman depan Masjid Agung Tasik Melaya yang lebih dikenal dengan nama Kaum. Dari proses sosialisasi dan ekonomi ini diperkirakan beredar uang sebesar 5 juta rupiah setiap harinya.